Dalam debat perdana calon presiden kemarin, ketiga calon presiden menyebutkan kata-kata yang mereka ulang-ulang hingga beberapa kali. Kami akan rangkum 10 kata yang paling sering diucapkan masing-masing calon presiden bersama rekan kami, Glenis Oktania. Silahkan. Terima kasih Francisco Donasiano dan saudara dalam debat perdana calon presiden 2024 kemarin, ketiga calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo menyebutkan kata-kata yang kerap mereka ulang hingga beberapa kali. Kami merangkum 10 kata yang paling sering diucapkan masing-masing calon presiden yang mereka ucapkan sepanjang debat. Yang pertama adalah pasangan nomor urut 1, capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Ini dia kira-kira untuk kata hukum diulang sebanyak 20 kali, negara 19 kali, kata politik 12 kali, kata keempat adalah kekuasaan 10 kali, proses juga diulang sebanyak 10 kali, kekerasan sebanyak 9 kali, keadilan 8 kali, kata rakyat ini kurang lebih ada 8 kali diulang selama debat, ada juga kata oposisi yang jumlahnya adalah 8 kali. Selanjutnya yang terakhir adalah pelayanan sebanyak 7 kali. Selanjutnya untuk capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, ini dia kurang lebih juga ada 10 kata yang paling banyak diulang oleh Prabowo Subianto sebanyak 14 kali diulang adalah kata rakyat. Selanjutnya 10 kali ini adalah kata Anies, ini adalah karena Prabowo dan Anies ini sempat juga beberapa kali terlibat dengan saling sindir. Nah ini ada 10 kali kata Anies yang diucapkan oleh Prabowo. Selanjutnya kata korupsi sebanyak 8 kali dan ada juga Papua ya 8 kali. Ini ada tema juga mengenai kata Indonesia diulang sebanyak 7 kali, ada juga hukum ini juga termasuk dalam tema pada debat perdana kemarin sebanyak 5 kali, kata masalah sebanyak 5 kali, kata hakim juga sama sebanyak 5 kali, hak asasi manusia ini juga diulang sebanyak 5 kali, sementara kata negara diulang sebanyak 4 kali. Kita selanjutnya ke calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo, ternyata ini ada debat kemarin ya di debat perdana mengulang kata masyarakat sebanyak 7 kali. Untuk tema ini ada politik ya ini sebanyak 7 kali, selanjutnya agama diulang 6 kali, ada kata ibu diulang sebanyak 5 kali. Ganjar juga pada debat perdana kemarin mengulang kata rakyat sebanyak 5 kali, nah ternyata nama wakil presidennya juga turut disebut nih ya, Mahfud sebanyak 4 kali, selanjutnya Indonesia diulang 4 kali, dan juga Ganjar menyebut rivalnya sebanyak 4 kali, ya ini Pak Prabowo ya. Selanjutnya kata yang diulang Ganjar adalah pemimpin sebanyak 4 kali, dan kata guru diulang 4 kali. Dan saudara yang juga mencuri perhatian masyarakat adalah sejumlah topik yang memantik perdebatan. Selama berdebat yang berlangsung kurang lebih 2 jam pada selasa kemarin, diantaranya adalah soal keputusan Mahkamah Konstitusi, soal kasus pelanggaran HAM, dan kita simak sejumlah topik yang hangat diperpinjangkan selama debat. Yang pertama adalah saat calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan bertanya kepada calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Kita simak bagaimana kalimatnya. Kita lihat kurang lebih nih begini ya kalimatnya, Anies bertanya kepada Prabowo Subianto. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Dijawab oleh Prabowo, kita ini bukan anak kecil Mas Anies, Anda juga paham sudahlah. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang memilih. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, enggak usah pilih kami. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, Mas Anies saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Nah sekarang giliran Prabowo Subianto yang juga hangat di bahat adalah terkait dengan perdebatan soal penerapan demokrasi di Indonesia. Pilihan menjadi oposisi menjadi perdebatan Prabowo dan juga Anies. Kira-kira seperti ini cuplikan kata-katanya ya. Prabowo bilang bahwa saya berpendapat Mas Anies agak berlebihan. Masa Mas Anies mengeluh soal demokrasi ini itu? Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anda menjadi gubernur. Saya waktu itu oposisi Mas Anies. Dijawab oleh Anies Baswedan. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan berada menjadi oposisi. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo tidak tahan dalam oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Dan kali ini soal polusi udara. Ini ada anggaran yang disinggung sebesar 80 triliun rupiah Pemprov DKI di Jakarta untuk menangani polusi udara. Saat debat, Prabowo Subianto bertanya pada Anies soal penerapan anggaran tersebut. Dan kita simak bagaimana perbincangannya. Pak Prabowo bilang seperti ini. Selama Mas Anies memimpin, seringkali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T? Pak Anies sebagai gubernur tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti mengatasi polusi ini. Dijawab oleh Anies Baswedan. Di Jakarta, kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi bersumber dari dalam Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan, akan konsisten kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih. Ada hari di mana kita kotor. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Bergerak sana-sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator. Karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, disana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Ya, susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana Jawa. Jadi, saya bertanya. Saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah pendidik. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam lima tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi, saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Topik hangat yang juga menjadi perbincangan adalah soal pelanggaran hak asasi manusia. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bertanya kepada calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, soal penuntasan kasus HAM. Bila kelak, terpilih menjadi presiden. Kita simak jawaban dari Prabowo Subianto yang juga ramai diperbincangkan. Come on, Mas Ganjar. Saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela HAM. Nyatanya, orang yang dulu ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya. Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar. Dijawab oleh Ganjar Pranowo. Pak Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa, tapi sayang dalam dua jawaban ini, sama sekali tidak punya ketegasan itu. Pertanyaan saya, apakah bila jadi presiden, Bapak akan membuat pengadilan HAM? Apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu keluarga bisa berziara? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Bapak, saya akan bereskan ini, Bapak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Dan saudara sama dengan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Dan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, juga menyoroti soal putusan MK yang dinilai telah memuluskan pencalonan Cawapres Prabowo, Gibran Raka Buming Raka. Kira-kira seperti ini, saudara. Ganjar bilang seperti ini, apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Dijawab oleh Prabowo, aturannya sudah jelas, kita bukan anak kecil, Mas Ganjar. Kita tahulah bagaimana prosesnya, yang intervensi siapa. Kita tegakkan undang-undang, kita tegakkan konstitusi. Kira-kira seperti itulah, saudara, topik dan juga kata-kata yang diulang sepanjang debat perdana kemarin.